Masalah dalam cerita ini menjadi relevan terhadap isu hubungan. Isu hubungan itu bisa macem-macem kan, utamanya yang diangkat adalah bagaimana seseorang, utamanya seorang perempuan bisa berdaya ketika dia ada di titik paling rendah di hidupnya. Ketika dia mulai dikecewakan oleh lingkungannya, terlalu ada dikecewakan oleh pasangannya, apa yang akan dia lakukan ketika dia harus kehilangan segalanya. Ini adalah tentang proses manusia untuk move on. Dan budaya yang melatar belakangi cerita ini adalah sebenar-benarnya kita angkat secara sadar, karena awalnya cerita ini datang dari Bang Eca, sudah dibalut dengan latar belakang budaya Jawa, tradisi Solo pada khususnya, yang menurut kita segala filosofi yang dilakukan daripada budaya Jawa tersebut, sangat relevan dan sangat filosofis ketika kita benar-benar mau memupasnya satu demi satu. Dan itu yang menarik film ini untuk diangkat, utamanya adalah relevansi dan bagaimana setiap orang punya mekanisme bertahan terhadap sebuah hubungan yang sudah dilawatinya. Seperti itu. Pemilihan tokoh dan karakternya sendiri ini pastinya punya macamannya berbeda ya. Pemilihan karakter fisiknya atau pemainnya? Pemainnya, saya serangkan sama produksi. Kalau pemilihan itu, dari awalnya Bang Eca, dari awalnya cerita ini dikasih ke saya, Bang Eca sempat mention beberapa nama. Tapi salah satunya ternyata yang memang diafirmasikan dari awal juga adalah Tika Hasi Holland. Dan kebetulan berjodoh. Kayak semestanya juga ikut berkolaborasi di dalam pemilihan. Karena kan ketika kita pilih pemain itu lebih mencari jodoh ya. Bukan hal yang mudah gitu. Menurut saya itu salah satu part tersulit di dalam proses sebuah produksi film. Dan kenapa Arifin? Karena waktu itu kami melihat karakter laki-laki yang dijinuain. Bagaimana Arifin bisa menggambarkan karakter surya sendiri. Itu digambarkan dengan baik sekali ketika kita memilih Arifin Putra. Dan kenapa emang ada karakter-karakter yang lain. Seperti Ubi Tuki, Om Tiyoko Kusadewo. Terus ada Melisa Karim. Terus kita punya Dudi Pulyadi, kita punya Asri Walos. Kami rasa itu yang men-sinergikan sebuah proses ensemble cast sendiri di dalam film. Memikirkan film ini tanya di awal April. Kalau kita lihat sih sebenarnya kalau ngomongin saingan gitu ya. Semua film di tahun ini banyak banget yang tayang. Jadi memang banyak tanggal yang kita coba kolaborasikan gitu. Tapi kayaknya 4 April adalah angka yang pas film ini tayang gitu. Dan actually film yang juga saya persembahkan untuk ibu saing. Kebetulan hari ini langkah tahun. Jadi pas tahun. Tante, tante, tante. Dan kayaknya itu sih gitu. Kalau aku lihat memang jadi matters. Kenapa di awal bulan tentunya temen-temen masih punya priority.